Kita akan kembali ke Sulawesi Selatan, sudah ada rekan kami Wawan yang ada di rumah duka dan tempat pemakaman dari Ulil. Wawan, bagaimana kondisi terkini di sana? Mungkin bisa kembali dijelaskan kepada pemirsa, silakan. Iya betul, pada kami kabarkan bisa dilihat di belakang saya lokasi pemakaman dari Pompol, Pandumirta, Rianto, Odil, Hansak. Tadi, sekitar 10 menit yang lalu, proses pemakaman dari jenazah almarhum telah dilakukan sesuai dengan prosedur pemakaman kepolisian yang gugur dalam tugas. Saat ini, pihak keluarga sendiri telah kembali ke rumah duka di Kejamatan Manggala, Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Bisa dilihat sendiri, di belakang kami itu merupakan makam dari almarhum Pompol Anumirtaulil. Tadi sendiri, pada saat proses pemakaman, terdapat kerabat maupun keluarga serta rekan kerja. Tak lupa pula, teman angkatan dari Pompol Anumirtaulil, yakni Akpol tahun 2012 juga turut hadir untuk melihat langsung detik-detik diturunkannya peti jenazah almarhum Riantoulil sendiri. Demikian yang kami kabarkan untuk sementara. Sementara dapatkah Anda identifikasi siapa saja petinggi-petinggi dari Polda maupun Kompolnas yang kemudian hadir di acara pemakaman ini, Wawan? Iya, baik. Kalau tadi sendiri, kami hanya dapat melihat, yakni dari Polda Sulawesi Selatan, Regen Paul Yudiawan Nusona, beserta pejabat utama dari Polda Sulawesi Selatan. Untuk Kompolnas sendiri, saat ini telah menerjumkan tim ke Polda Sulawesi Selatan Barat, dan untuk ibu sendiri belum ada. Dan mungkin terakhir, Wawan, apa kemudian rencana berikutnya dari pihak keluarga, dan apa agenda selanjutnya setelah dilakukan pemakaman ulil ini? Baik dari informasi pihak keluarga sendiri, karena masih dalam juga, saat ini belum menerima informasi maupun update kasus dari penembakan di Polda Sulawesi Selatan tersebut. Untuk keluarga sendiri telah kembali ke rumah duka di BTN Antang Jaya, Kecamatan Manggala, Kota Makassar. Nantinya ini akan ada proses penerimaan atau penerimaan tamu maupun pelayat di rumah duka. Kemudian pada malam harinya akan dilakukan ibadah penghiburan kepada pihak keluarga. Baik, terima kasih Wawan Maros atas laporannya dan juga pemirsa, tentunya kami juga masih menunggu bagaimana perkembangan terkini dari agenda Preskon yang rencananya akan dilakukan di Polda Sumatera Barat terkait kasus polisi tembak polisi. Akhir kata, saya Phil Pusionasso, mewakili segenap kru yang bertugas di Breaking News, pamit undur diri. Terima kasih atas perhatian Anda dan sampai jumpa.